Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Almira Aina Dillah, saya Casmir Rizki Zahira. Hari ini, Senin 22 Juli 2024, di SMP Negeri 6 Temanggung sedang diadakan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang diadakan selama satu minggu. SMP Negeri 6 Temanggung memulai tahun ajaran baru dengan semangat tinggi, ditandai dengan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS untuk kelas 7 di lapangan utama sekolah pada hari pertama masuk, Senin 22 Juli 2024. Acara pembukaan MPLS tidak hanya diadiri oleh para siswa baru dan orang tua, tetapi juga dimeriahkan dengan penampilan seni yang memukau. Acara dimulai dengan upacara resmi yang dipimpin oleh Kepala SMP Negeri 6 Temanggung, Bapak Agus Budi Susilo SPD-MPD, yang dalam sambutannya mengingatkan pentingnya adaptasi dan semangat bazar di tahun ajaran baru. Usai sambutan, perhatian seluruh hadirin tertuju pada penampilan seni tari tradisional yang menjadi highlight acara. Penampilan pertama adalah Tari Waro, sebuah tarian yang menggabungkan geraan dinamis dan ekspresif, menggambarkan kebanggaan dan kehormatan tradisi lokal. Penampilan ini disambut antusias oleh seluruh peserta MPLS. Dengan semangat yang telah dibangun sejak hari pertama, diharapkan para siswa baru dapat memulai pelajaran mereka di SMP Negeri 6 Temanggung dengan penuh energi dan motivasi untuk meraih prestasi di tahun ajaran ini. Baik, saat ini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Temanggung, Bapak Agus Budi Susilo. Bapak, apa maksud dan tujuan MPLS tahun ini? Terima kasih. Untuk kegiatan MPLS, kita mempunyai maksud dan tujuan adalah memberikan bekal di siswa baru kelas 7 untuk yang pertama mengenal lingkungan sekolah, yang kedua juga memperkenalkan kegiatan sekolah, kurikulum sekolah maupun prestasi sekolah. Sehingga semoga apa yang kita sampaikan di dalam kegiatan MPLS ini akan memberikan motivasi untuk anak-anak kelas 7 baru belajar lebih kiat dan berprestasi yang lebih baik untuk waktu yang akan datang. Bagaimana pendapat Bapak tentang launching Mabeler baru yang diperuntukkan untuk siswa baru? Terima kasih. Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan Mabeler yang cukup bagus dan berkualitas. Hanya sayang memang baru beberapa kelas. Dari 8 kelas, sebenarnya baru 4 kelas yang mendapatkan Mabeler yang baru. Mudah-mudahan tahun 2025 yang akan datang, kita bisa mendapatkan kembali bantuan Mabeler yang berkualitas. Menurut saya cukup baik seperti yang sudah kita terima dan kita manfaatkan untuk anak-anak kelas 7 yang baru, meskipun baru separuh kelas. Terima kasih Bapak. Sama-sama. SMP Negeri 6 Temenggung berharap bahwa kegiatan ini dapat memfasilitasi transisi siswa baru, kelingkungan sekolah dengan lancar, dan memberikan dorongan positif untuk memulai tahun ajaran dengan semangat dan kesiapan yang tinggi. Baik, pemirsa MPLS hari pertama telah selesai. Untuk MPLS hari kedua selasa 23 Juli 2024 akan diisi materi pengenalan tata tertib sekolah oleh Pak Riswanto dan materi lainnya sampai dengan hari Sabtu 27 Juli 2024. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Jasmine Rizky Zahira. Dan saya Almira Aina Dillah. Kami pamit undur diri. Kami pamit undur diri.